Ikatan Keluarga Pantai Utara dan Selatan Kabupaten Keutara menggelar acara Tumpahan Saluk 2, Minggu 15 Mei 2022. Kegiatan ini mengangkat tema merekat meraih berkah di bumi bertuah. Maksud kami merekat ukuah meraih berkah di bumi bertuah sebagai bentuk tali persaudaraan masyarakat sambas di tanah perantauan. Kegiatan Selaturahmi Masyarakat Sambas di Tanah Perantauan khususnya di Keutara kembali dilakukan untuk yang kedua kalinya setelah sempat pakum setahun terakhir karena pandemi COVID-19. Selain mengundang hampir seluruh masyarakat sambas di Kabupaten Keutara, Selaturahmi ini juga mengundang beberapa perwakilan masyarakat adat dari berbagai etnis seperti Madura, Tiohwa, dan Sulawesi. Pada acara Tumpahan Saluk 2 ini, juga mengundang beberapa sultan dan raja dari Kerajaan Sukadana dan Kerajaan Simpang, serta Pangeran Ratu Raden Muhammad Parhan dari Kesultanan Sambas. Tujuan kami adalah untuk meningkatkan perpahit seraturah. dan meningkatkan persaudaraan antar warga Sambas yang ada di Kabupaten Kayu Utara ini supaya mereka lebih merasa bahwa mereka tidak sendiri di Kabupaten ini. Diharapkan melalui kegiatan ini silaturahmi antar warga Sambas di Tanah Perantauan tetap terjalin dengan baik. Dari Kabupaten Kayu Utara, Kontributor YTV Julijal mewartakan.